Ya pemirsa dalam rangka mempererat Tali Silaturahmi, Pangdam 2 Sriwijaya buka puasa bersahabat keluarga besar Korem 042 Gapu Jambi sekaligus memberikan bantuan Tali Asi. Pangdam 2 Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI Yanwar Adil, beserta Ketua Persid Kartika Chandrakirana Mila Yanwar Adil, dan rombongan melaksanakan Safari Ramadan 1445 Hijriah di wilayah Korem 042 Gapu Jambi, Senin 25 Maret 2024. Kunjungan Pangdam 2 Sriwijaya pada acara tersebut didampingi Dandrem 042 Gapu Jambi Rahmat dan para PJU Korem 042 Gapu yang diselengkarakan di Makorem 042 Gapu Jambi. Mengawali sambutan dan arahannya, Mayor Jenderal TNI Yanwar Adil mengucapkan terima kasih kepada Satuan Korem 042 Garuda Putih yang telah sukses menjalankan program-program unggulan Pangdam 2 Sriwijaya, yaitu dapur masuk sekolah dan Kodam 2 Sriwijaya masuk kampus yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Majen TNI Yanwar Adil menyampaikan bahwa semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang kuat antara TNI dan seluruh komponen masyarakat dibangun atas dasar ajaran dan nilai-nilai keagamaan akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas kinerja personel Kodam 2 Sriwijaya dan jajarannya dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis dan kompleks. Majen TNI Yanwar Adil juga mengajak seluruh anggota untuk lebih memperbanyak dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ipadah puasa serta memohon ampun dari hati yang paling dalam dengan berharap insya Allah akan mendapatkan makhfira dari Allah SWT. Di sisi lain, Majen TNI Yanwar Adil mengaku senang karena pelaksanaan pemilu di Provinsi Jambi berjalan sukses apan dan lancar. Saya sangat senang karena pelaksanaan pemilu di Provinsi Jambi ini berjalan sukses aman dan lancar. Testa demokrasi yang lima tahunan sudah dilaksanakan dan sudah menghasilkan satu pasangan calon yang akan memimpin Indonesia lima tahun berapa. Jadi, walaupun setelah diumumkan oleh KPU, ada beberapa aksi penolakan itu terjadi di kota Jakarta, tapi saya monitor di Jambi, ini tidak ada sama sekali. Jadi, kita sangat penting di sini menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Festa demokrasi itu adalah untuk memilih pemimpin. Dalam acara Safari Ramadan ini, Pangdam 2 Sriwijaya tak lupa memberikan bantuan tali asing kepada para anak-anak yatim dan ibu-ibu warakawuri yang hadir pada acara tersebut. Setelah rangkaian acara selesai, Pangdam 2 Sriwijaya dan Rompongan melaksanakan sholat isya dan tarawih berjaba'ah di Masjid Attaquah Korem 042 Gapujambi.